Halo guys, kembali lagi bertemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini Dimana kali ini saya mau bahas mengenai mimpi tentang sosok Ratu Adil di zaman ini Dimana anehnya sejak kecil Ratu Adil itu di dalam tubuhnya bersemayam semesta Itu sungguh-sungguh aneh Kenapa ada bayi? Dimana dia lahir di dalam tubuhnya ada alam semesta, ada zagaib Dan itu sungguh-sungguh aneh Dimana terdapat suatu mimpi mengenai sosok Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini di dalam mimpi itu dia bersinar Dan ketika dia menjadi manusia Ketika dia menjadi seorang dewa Karena Ratu Adil itu manusia tengah dewa Ketika dia menjadi dewa Dia menjadi dewa yang lemah lembut Dia memimpin Dan di kepemimpinannya semuanya berjalan sangat indah Dia lemah lembut Dia sangat menyenangkan untuk menjadi seorang pemimpin Dan ketika dia turun ke bumi Dia itu sosoknya hampir mirip dengan sosok Krishna Wajahnya itu sebenarnya raut wajah Krishna Ya itu Raut wajah Krishna yang sebenarnya itu itu Dia itu Krishna gitu Kalau di dalam pewayangan Ibaratnya pewayangan Dia itu Krishna gitu Raut wajahnya Krishna Ya seperti itu Tubuhnya Krishna ya seperti itu Sebenarnya gak kurus-kurus banget Gak gemuk-gemuk banget gitu Tapi agak memel Agak berisi gitu Ya itu Dia itu Krishna yang sebenarnya gitu Ya dia sang yang Krishna gitu Dimana ketika dia senyum Senyumannya itu manis Kelihatan manis Menyenangkan gitu Dan wajahnya Wajah dia itu kelihatan mempesona Kelihatan menarik gitu Menawan Mempesona Dimana dia cenderung lebih main otak Daripada main perasaan Jadi Sosok raut wajah itu Dia itu sebenarnya Krishna gitu Krishna di jaman ini Dia calon menjadi Dewa Wisnu Yang nantinya akan menjadi Krishna Di kehidupan-kehidupan nanti Dimana dia itu nanti Dia itu nanti Dia cenderung main otak Dia main Anu pikiran Daripada main perasaan Perasaannya gak terlalu Dimainkan Yang lebih dia mainkan adalah Pikiran otak Ketika dia dihina Kenapa perasaannya Gak merasakan apa-apa Tetapi ketika dia dihina Di dalam mimpi Ketika dia dihina Dima oleh para penghina-penghina itu Dia melihat dengan tatapan yang tajam Semua para penghina-penghina itu Karena dia tahu Saatnya nanti tiba Semua yang menghina nanti Semua yang menghina dia Semuanya akan mati di medan perang Saat dia dihina Walaupun dia tidak merasakan apa-apa Tapi pikirannya tajam Semua yang ada di tempat itu Yang menghina dia Suatu saat nanti Dia semuanya akan mati Dan dia Ratu Adil Sang Krishna Dia akan melihat Semua kematian Dari orang-orang yang menghinanya Dimana Ratu Adil ini Dia itu sosok Krishna Wajahnya wajah Krishna Tubuhnya tubuh Krishna Aromanya aroma Krishna Dan ternyata Krishna itu Aromanya itu harum Gak bau kentut Gak bau busuk Gak bau apa gitu ya Ternyata aromanya Krishna itu harum Bagikan Bunga Bagikan bunga kamelia Yang semegerak Harum Dimana Pusat kekuatan Krishna Itu ternyata Di dalam pikiran Bukan di dalam perasaan Tetapi di dalam pikiran Kenapa dia menjadi sosok Yang sangat cerdas Kenapa dia bisa Memecahkan berbagai masalah Kenapa dia tahu Cara-cara yang harus diluati Kenapa dia tahu Banyak cara-cara yang ajaib Karena apa Pusat kekuatan dia ada di pikiran Bukan di perasaan Sehingga dia Jarang sekali Menggunakan perasaan Dimana Dia nanti Ratu Adi nanti Ketika dia turun Di dunia pun Dia akan menjadi Gembala Gembala Tak bersenjata Dia akan menjadi Pemimpin Tak bersenjata Kemana-mana Dia tidak akan Membawa senjata Yang namanya Pemimpin itu Harus punya senjata Untuk berperang Bertarung Dia tidak akan Dia jarang Menggunakan senjata Bukan tidak akan Tapi jarang Menggunakan senjata Karena apa Dengan tangan kosong Dia mampu Mengalahkan musuh-musuhnya Dia tidak butuh Senjata Dia tidak butuh pusaka Dengan tangan kosong Saja dia bisa Mengalahkan musuh-musuhnya Dimana Dia nanti Akan menjadi Seorang Pemimpin Tanpa senjata Pemimpin Tanpa pusaka Karena pusaka Yang dia andalkan Ada hikmat Hikmat Dia yang dia andalkan Otak Dia yang dia andalkan Fikiran Dia yang akan Menjadi andalannya Dimana Akan banyak Musuh-musuhnya Yang merasa Hirang Merasa dia seperti Seorang iblis Merasa dia seperti Seorang yang Sihir Dia nanti akan Disengiti oleh Musuh-musuhnya Bahkan musuh-musuhnya Akan Mengolok-ngolok Dia sebagai Tukang sihir Dia lebih dari Sekedar iblis Tukang sihir Karena apa Dia melakukan Sesuatu yang Ajaib Dia bisa Membuat takut Musuh-musuhnya Tanpa senjata Tanpa pusaka Tanpa kekuatan Musuh-musuhnya Takut Sehingga Musuh-musuhnya Mengira dia Adalah seorang Penyihir Karena dia Bisa melakukan Sesuatu yang Ajaib Dia akan Menjadi Gembala yang Ajaib Karena dia Melakukan hal-hal Yang ajaib Banyak hal Ajaib Akan dia Lakukan Dimana Dimana dia Nanti akan Menjadi Musuh Tak bersenjata Yang sangat-sangat Ditakuti Dan menjadi Teman Tanpa senjata Yang sangat-sangat Disegani Dimana Dia tidak Akan mati Dia tidak Akan bisa mati Dan tidak Akan pernah Bisa mati Setelah Dia menyatu Dengan wujud Nyatanya Maka dia Sudah tidak Akan mati Dan tidak Akan pernah Mati Amarah dia Kepada orang-orang Atau musuh-musuhnya Akan menjadi Kematian Bagi musuh-musuhnya Entah Menggunakan Kekuatan dia Atau Entah Menggunakan Kekuatan orang lain Atau alam semesta Musuh-musuhnya Akan tumbang Akan mati Karena dia Nanti Akan mengetahui Garis hidupnya Dan dia Tidak akan mati Dimana dia Dimana dia Akan tahu Tanpa diberitahu Tanpa diberitahu Dia sebenarnya Sudah tahu Dia nanti akan menjadi Orang yang aneh Orang yang ajaib Dia bisa ada Dimana-mana Dia bisa ada Di Umpamanya Di zaman sekarang Dia tiba-tiba Bisa ada di Jawa Nanti tiba-tiba Dia bisa ada Di Eropa Nanti tiba-tiba Dia bisa ada Di kutub utara Tiba-tiba Dia bisa berpindah Lagi ke kutub selatan Tiba-tiba Dia bisa berpindah Lagi ke Korea Tiba-tiba Dia bisa berpindah Lagi ke Arab Saudi Jadi Dia tuh bisa ada Dimana-mana gitu Dan dalam Waktu yang singkat Dalam waktu Sekejap Hanya dalam Waktu kedipan mata Dia sudah ada Di tempat lain Ini yang membuat Orang-orang Takjub Sebenarnya Siapa dia Bagaimana mungkin Manusia Bisa melakukan Hal itu Bagaimana mungkin Makhluk gaib Bisa melakukan itu Kalau makhluk gaib Berpindah ke Suatu tempat Maka dia Membutuhkan Proses waktu Terkecuali Hanya energinya Kalau hanya energinya Berarti bukan yang asli Tetapi ini yang asli Hanya dalam Kedipan mata Dia sudah hilang Berpindah ke tempat lain Bagaimana mungkin Makhluk gaib Bisa seperti itu Dan bagaimana mungkin Makhluk gaib Bisa melakukan Hal-hal yang ajaib Contoh Contoh Bagaimana mungkin Satu pisang Bisa membuat Kenyang Seribu pertapa Hanya dengan Satu pisang Seribu pertapa Bisa kenyang Itu bagaimana mungkin Apakah makhluk gaib Bisa melakukan itu Tanpa Para pertapa itu Makan Tanpa ada hidup Dalam